Hai jumpa lagi di channel Bolo YouTube kali ini saya ingin memberitahu pada teman-teman bagaimana cara memikat burung terucukan pertama teman-teman kita siapkan kurungan dan ini ada buah pisang-pisang terserah ya teman-teman ya pakai papaya juga enggak masalah kita masukkan ini buah pisang ini kedalam sangkar Oke teman-teman kita cukup taruh ini untuk buah pisangnya di atas sini lalu kita ikat teman-teman ya kita ikat teman-teman buah pisangnya di atas tangkringan teman-teman ini untuk talinya saya menggunakan gedebok pisang untuk teman-teman bisa menggunakan rafiah atau tali sembarang teman-teman ya yang penting terikat dengan kencang Oke kalau siap begini hai hai oke kita siapkan lidi teman-teman lidi ini berguna untuk penahan pintu teman-teman ya nanti kalau burung masuk diharapkan burungnya nanti nabrak lidi itu dan tercerat masuk ke dalap teman-teman cukup simpel dan mudah Hai oke teman-teman ini perangkat yang kita buat sudah siap kita Hai cukup pasang lidi seperti ini dan oke perangkap siap untuk kita pasang di pohon yang banyak burung terujuknya teman-teman jadi untuk bahan yang kita gunakan cukup simpel teman-teman ya kita cukup sediakan buah pisang sangkar dan potongan lidi teman-teman setelah perangkap selesai kita gantung teman-teman ya ini di atas pohon usahakan yang agak tinggi dan ini saya gantung di pohon pace teman-teman karena biasanya burung terujukan sering bertengger di pohon ini untuk makan buah pace semoga saja kita beruntung dan bisa mendapatkan burung terujukan liar yang sering nongkrong disini teman-teman Hai oke kita Hai taruh kurungan dan berangkap kita kita tinggal teman-teman biarkan burung tidak terancam dan masuk ke dalam perangkap yang kita buat kita tinggal tunggu hasilnya terpantau guys itu di atas ini sekitar pukul jam 5 sore nah tuh terpantau pintunya menutup ya guys ya sepertinya ada burung itu di dalamnya itu Alhamdulillah kes ini jebakan kita akhirnya berhasil nah ini kita dapat satu ekor burung terujukan guys burung ini memang sering nongkrong ini di depan rumah kebetulan ini dia lidi bekas jebakan kita masuk ke dalam ini berarti perangkap kita sukses teman-teman nah ini untuk buah pisangnya terpantau juga sudah dimakannya Alhamdulillah kita dapat satu ekor burung terujukan oke itulah teman-teman cara kerja perangkap sederhana kita yang cuma bermodalkan buah pisang dan sangkar satu ekor terujukan Alhamdulillah ini terujuk jantan nih teman-teman terlihat dari bodinya ini besar dan tiap pagi biasanya kurak-barik di depan rumah ini Alhamdulillah oke teman-teman selamat mencoba sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati